Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merbahaya Malapetaka bencana demalak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada beberapa video Yang dikirimkan oleh teman-teman kepada saya Dan ya disini Daripada channel Nur Muhn Nah jangan lupa di subscribe Di like video-videonya dan ditonton video-videonya juga guys Oke langsung saja Disini yang pertama ada kejadian aneh sebelum banjir besar Kadang kita penasaran Apa sih kejadian-kejadian sebelum banjir besar itu terjadi Dan mungkin ini dapat menjadi pelajaran Dan juga menjadi wawasan Tambahan wawasan bagi kita semua Jadi kita tengok bersama guys Let's go Oke Beratus ikan Oh Oke Ikan puyuh naik darat di surau tanjung karang sebelum banjir besar Oh Kenapa boleh dia pergi kesini Macam tuh kan Mesti udah datang air tuh Allahu Akbar Guys Ya Allah ada ikannya tuh Ini biasanya Biasa ikan ini Dilumpur kan guys Ya ada lumpur-lumpur biasanya Kalau ikan kayak gini nih Tuh kan Eh kenapa dia boleh pergi keluar kan Macam tuh Allahu Akbar Ini petanda dari Allah subhanahu wa ta'ala Haiwan-haiwan tuh Lagi faham macam tuh Ada sesuatu yang akan terjadi Tapi manusia kadang tak faham Sebab itulah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Allah banyak sangat laikan nih Woy banyak guys Woy Banyak sangat Allah Surau Sulaiman Tanjung Karang Eh guys Banyak banget loh Baru tau Apa lagi nih Oh iya ikan tadi masih Mesti kan kita bertanya Nak kemana laikan nih Kan Kat sana ada air Kenapa dia Kat atas macam tuh guys Memang Kita tetap akan sampai lah Allahu Akbar Allahu Akbar Banyaknya Ajaib 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 Keajaiban Surau Sulaiman Hari ini 18 Ogos 2021 Allahu Akbar Banyaknya Ikan piu naik Banyaknya Ikan piu naik Ikan piu naik Ikan piu naik Banyaknya Ikan piu naik 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 oke di sini juga ada rekaman CCTV detik-detik air banjir mulai naik kejadian sebelum banjir besar di Selangor Oh Selangor nih Allah menurut pemilik rekaman CCTV ini dia dan keluarga berada dalam rumah ketika air mula banjiri kawasan halaman rumah mereka Allah ini dadah-dadah tak hujan kan Oh mereka hanya menyadari air tersebut apabila kendaraan jalan raya mulai bersesak karena jalan sudah dibanjirkan Allah akbar nih lancar-lancar saja nih kat sini kita tengok Hai ada dua ekor kucing aha oke cuaca kelihatan baik dan tidak siapa berduga banjir besar bakal berlaku betul lah guys ini cuaca dah oke detik-detik air banjir mulai naik Oh Allah datang air tuh ya Allah ya Allah wih kucing langsung naik ya Allah kasihannya kucing nih Allah ayo yang satu naik juga oke guys kita tengok tadi yang pertama adalah kejadian aneh sebelum banjir itu tadi di bulan Agustus dan ini adalah rekaman CCTV detik-detik air banjir mulai naik dan so itu membuat kita macam ya Allah guys betul lah kalau kita memang rekodkan kan terekam macam tu dalam CCTV itu Allahuakbar kita tak akan menyangka lah dengan cuaca yang sangat-sangat baik tuh dengan cuaca yang sangat-sangat baik dan macam tak hujan juga tiba-tiba je Allah air datang guys memang sikit lah tipis tapi lepas tu tak tak sangka lah banjir tu wih tinggi sangat tau Allahuakbar ya Allah tak tahulah saya nak cakap apa sebab oh teruk sangat lah Allahuakbar ya Allah macam mana dikala tu perasaan daripada saudara-saudara dapat pelajaran dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala sayangkan dekat kita sayangkan kepada kita sehingga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menguji kita kalau Allah sayang kepada kita maka Allah akan menguji kita tapi semoga kita diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala apapun kondisi kita dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan senang dan Allah akan menyayangi kita insyaallah oke guys mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat semoga menambah wawasan bagi kita semua dan juga kita semakin sadar kedepannya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menguji kita jika Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita tapi jika Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita itu juga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan adab kepada kita memberikan Allahu akbar ya bencana dan lain sebagainya macam itu maka daripada itu marilah kita kuatkan iman karena insyaallah sekarang ini dah akhir zaman tak tahulah kita nak buat apa kita berdoa agar kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih dah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton!